Halo guys, welcome back to my channel Roblox Mingo Balik lagi bersama gue Bang Mingo di channel Family Friendly Dan kali ini gue akan lanjutin kasih kalian tips and trick buat main jualan simulator edisi Ramadan Yang mana kali ini gue akan kasih tau cara dapetin duit lebih gampang Dan ada kode khusus untuk di game kali ini Dan juga gue akan kasih tau bagaimana cara kalian dapetin duit secara pasif guys ya Pasif income guys Jadi langsung aja guys kita ke gameplay dan gue akan kasih tunjukin caranya guys ya Oke guys, seperti biasa kita akan spawn awal di merchant area Yang pertama kali kalian harus lakuin itu ke update logs guys Ini penting banget buat pemula update logs ini Akan kasih tau new codes nih Ini udah terpampang jelas guys ya New code di update log itu ada back to update dan Ramadan 2024 Jadi kalian untuk pemula-pemula atau bocil-bocil awal main game jualan simulator edisi Ramadan ini Jangan lupa guys, ini kode yang mendapatkan duit itu langsung diklaim Karena ini akan membantu kalian di awal-awal bermain game ini Jadi gue akan langsung klaim kode ini karena gue juga belum klaim Dan gue akan kasih tau bahwa duitnya itu bisa dapet berapa sih bang dari klaim kode ini ya guys ya Oke setelah kalian dapetin kodenya Cara klaimnya gimana tuh bang Mingo? Cara klaim kodenya Oke guys, cara klaim kodenya Kalian tinggal jalan ke deket ketchup mart guys Ke ketchup mart Lalu ke asa helikopter guys Di bank asa helikopter ini udah ada tulisan random kode Jadi kalian tinggal masukin kode yang pertama tadi guys Itu back to update Back Tulis back to update Nih guys ya Yang pertama kodenya back to update Kalian langsung redeem Lah kok salah nih Back to update bang Back to update Oke berhasil guys ya Back to update itu gue dapet 250 ribu Nih Nih langsung dapet Eh mana sih Nih 250 ribu guys Gue dapet 250 ribu Lalu kode yang kedua Itu Ramadan 2024 Ramadhan 2024 Pastiin tulisannya sama dan bener guys ya Karena di kode ini Tulisannya besar kecilnya itu harus sama guys Oke dan gue akan redeem Ramadhan 2024 Dapet 100 ribu plus 10 es buah guys ya Jadi total yang gue dapetin itu 350 ribu duit dari redeem code guys Nah Setelah dapetin duit dari redeem code Mending ngapain dulu bang Mending saran gue Jangan kalian langsung bantai abis Beli perlengkapan di ketchup mart guys ya Jangan itu salah besar Itu menurut gue tapi ya guys ya Kalian langsung pergi ke toko Ke toko yang di deket BJS Nih ini ada BJS Kalian jalan dulu Ini ada tukang sapi Tukang sapi ini juga penting Nanti gue akan kasih tau Kalian pergi dulu ke Toko ini dulu guys Toko Bang Mail dulu Ke toko Bang Mail Nih toko Bang Mail Nih ya guys ya Toko Bang Mail guys Toko Bang Mail di deket Abang jual sapi guys ya Toko Bang Mail Kalian beli dulu guys Kalian beli perlengkapan Nih maskot 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 ini penting guys Maskot ini yang nantinya Akan mempromosikan tempat dagangan kalian Dan itu biar tambah lebih rame guys ya Jadi beli maskot Cuma 200 perak guys Chief Chief ini 250 Ini yang nanti akan bantu kalian masak Jadi Chief juga sangat berguna Dan Chief ini bisa kalian tingkatin levelnya Tapi mending kalian beli dulu level 1 di awal Abis itu floor Nah floor harganya cuma 45 Ini untuk memperbagus tempat jualan kalian Jadi beli aja 45 itu gak mahal Abis itu kursi Ini biar nanti para konsumen kalian bisa duduk makan di kedai kalian guys ya Dan ini bisa ditingkatin Tapi gue belinya level 1 dulu Abis itu kipas 1000 Lampu kok gak bisa nih co Lampu yaudah nanti lampu nyusul tenda jangan Udah guys sementara mungkin itu saran dari gue guys ya Belilah kipas Maskot Chief level 1 Floor langsung max Abis itu bench level 1 dulu Lalu kita lihat Duit gue masih sisa 350 ribu bro Jadi cuma kepake 2000 Nah saran gue next keduanya Kalian ke toko Mang Adit guys Toko Mang Adit ini juga nantinya akan bantu kalian Patokannya disamping toko Bang Mail guys ya Kita punten dulu Punten Bang Mang Adit Mau beli perlengkapan Mang Iya silahkan deh Nah saran gue belilah semua guys ya Karena apa ini untuk meningkatin profit kalian guys Contohnya yang ini Rusty Pen Rusty Pen ini akan increase 1% profit to equip Jadi kalian tinggal beli guys 5000 doang Gitu ini Tuh yang ini 5% Jadi kalau di total itu jadi 6% Ini Silver Pen Gue beli juga Dan yang ini 100k guys ya Profit Nambah 15% Itu Golden Pen Saran gue juga beli Jadi sisa duit gue ada di 215 ribu Masih banyak Yang ini guys Plus 1 equip Ini juga guna banget Langsung beli aja Jadi yang di tempat Mang Adit ini Sangat penting guys ya Menurut gue ya Nah ini juga Sepatula Spot Bob Juga dibeli Karena ini yang menambah Kualitas kualitas dari kedai kalian guys 150k Duit gue tinggal habis Nanti dulu deh Yang ini nanti dulu guys Sama sepatu Gue mungkin beli yang kecil Sepatu nih Sepatu ini gunanya untuk Nambah speed kalian guys ya Jadi kalian juga nantinya Perlu untuk lari cepet Dan saran gue Mending beli dari yang kecil dulu guys 20 ribu Jadi duit gue Sisa di 130 ribu guys Duit gue guys ya Yang dimana tadi gue dapet 350 ribu Ngeliat equipnya dimana bang Di app Di bag Di bag Nih Kalian udah dapet semua Tuh Ini item-item yang tadi kalian beli dan dapet Dan next saran ke gue guys Kalian punya sisa duit 130 ribu Kalian beliin Sisa uangnya di Farmer Kowset guys Ya atau Kang Sembeli guys Kang Sembeli ini yang jual sapi Tuh Give me 20 mint before we chat Jadi guys Kalo pengen ngobrol sama Mister Sukijan ini Kalian harus punya 20 daging dulu Kita pergi beli daging dulu guys ya Karena itu akan penting Dan berguna banget Nantinya guys ya Oke guys Ini jadi gue udah sampe Di ketchup mart Jangan lupa untuk beli tadi yang dia minta 20 daging Kita beli api lah ya 40 Oke udah selesai Dan ini guys tampilan kedai kita guys ya Dari after before Kalian bisa liat guys Perbedaan kedai kita Yang dimana tadi cuma ada gerobak Tempat barang Sama storage Sekarang udah ada maskot Maskotnya itu diri kita sendiri Tuh Maskot Sama kita dapet Chief tambahan guys Yang bisa bantu kita masak Dan ini nanti akan gue jelasin Gimana cara pakenya guys ya Gue akan pergi dulu Ke tempat ini guys Tempat Mister Sukijan Oke gue udah sampe Di tempat Mister Sukijan Atau Kang Sembeli Nah tinggal kita kasih aja guys Dagingnya 20 mit Tuh Udah berkurang 20 Baru kita bisa ngobrol Sama Kang Mister Sukijan Atau Kang Sembeli Lalu karena sedang Hari Raya Idulat Aku akan ngerangkap dulu Jadi Kang Sembeli Harga sapi Sedang diskon guys ya Jadi si Mister Sukijan Ini adalah penjual sapi guys Dan gunanya Untuk kita beli sapi apa bang Beli sapi Setiap kalian punya Satu sapi guys ya Per 10 detik Kalian akan dapet 5 daging guys Jadi apakah ini menurut gue Kalian worth it Atau menurut gue worth it banget Worth it banget guys ya Harga sapinya disini Ini akan ningkat Jadi kalian bisa beli Gue bisa beli berapa ya Bisa beli max Coba max Gue bisa beli 30 sapi Tapi gue beli 25 aja Gue akan beli 25 sapi guys Tuh 25 sapi guys Gue akan bisa produksi 250 daging setiap 10 detik guys Dan kalau kalian dapet dagingnya Kalian langsung bisa jual lagi bro Dagingnya bisa langsung kalian jual bro Jadi inilah yang gue katain Itu pasif Income guys Jadi ini sangat berguna Kalian disaat disisi lain Itu jual makanan Di kedai kalian Kalian juga harus memperbanyak sapi kalian Biar dagingnya bisa kalian jual lagi guys Oke guys Setelah itu kita akan balik lagi ke kedai kita Setelah kalian udah beli sapi Oke guys Ini jadi kita udah sampai di kedai kita Dan tampilannya udah seperti ini guys ya Seperti tadi yang udah gue kasih tau Dan di chief ini guys Kalian bisa set Kalian mau minta dia masak apa guys Ada safe ice Meatball Satai Es buah Atau basket cake Dan kalau di gue sih Mending di meatball aja guys ya Dan dia akan produksi Dua produk setiap 3 detik Kenapa meatball bang? Karena Meatball itu kan kalian udah dapetit dagingnya Tadi dari Kalian beli sapi setiap 10 detik Dan dagingnya akan nambah terus bro Nih Daging gue ada 1,8 ribu bro Tambah lagi 2,1 ribu Dan daging ini akan nambah terus Jadi kalian tinggal Beli perlengkapan-perlengkapan lain guys Nah Ditambah lagi ada mascot Ini yang bisa bikin tambah rame Jadi untuk tips and trick kali ini Ini udah sangat berguna banget Kalau kalian punya pasif income guys ya Oke guys Jadi sekian dulu tips and trick dari Bang Mingo Jangan lupa untuk support channel ini dengan like, share, dan subscribe Dan bagi kalian yang pengen request-request game Untuk gue review Kalian bisa request di komentar Atau kalian juga bisa join discord gue Dan nanti request on discord guys ya Thank you guys Sudah mampir di channel family friendly bersama Bang Mingo See the next gameplay And goodbye guys Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye